Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin amma ba'd Para pemirsa ini muliakan Allah SWT Tak terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan Bulan yang barakah Bulan yang penuh dengan karunia Allah SWT Bulan yang mendapatkan janji bagi kita Ampunan, rahmat, dan berbagai macam kebaikan yang Allah SWT sediakan Maka para pemirsa ini muliakan Allah SWT Sebagai orang yang beriman Sebagai orang yang Allah SWT Berikan kebaikan bagi kita Tentu kita berbahagia Tentu kita bersenang gembira Dengan kebaikan yang Allah SWT berikan Dalam surat Yunus Ayat 58 Allah SWT berfirman Qul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafruhu huwa khairun mimma ejma'un Katakanlah Dengan karunia Allah SWT Dan dengan rahmat Allah SWT Hendaknya dengan hal itulah kalian bergembira Sebab itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dalam perkara dunia Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Datangnya bulan suci Ramadhan Dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya Sesungguhnya adalah merupakan Karunia dan rahmat yang besar dari Allah SWT Untuk kita sambut dengan gembira Untuk kita sambut dengan sukacita Sukacita bukan semata Karena bulan ini nanti akan ramai oleh orang-orang Sukacita bukan karena di bulan ini Akan banyak acara dan berbagai macam iming-iming dan tawaran Tapi sukacita Karena kita akan mendapatkan karunia dan janji kebaikan dari Allah SWT Para pemirsa dimuliakan Allah SWT Walaupun di bulan Ramadhan nanti kita akan lelah Kehausan, lapar Pada malam hari kita akan berlelah-lelah untuk sholat Tilawatul Quran Dan berbagai macam tawaran-tawaran ibadah yang Allah SWT sediakan Meskipun tampak dari zahirnya semua itu akan mendatangkan sesuatu yang berat Yang lelah, yang mengeluarkan harta Akan tetapi pada hakikatnya Semua itu sesungguhnya adalah Kasih sayang dan karunia Allah SWT kepada kita Mengapa? Karena dibalik itu Allah menghendaki kebaikan Karena dibalik itu Allah SWT menghendaki Agar kita menjadi insan atau manusia yang mulia Manusia yang bukan hanya dikenal manusia karena jasadnya Karena fisiknya Tapi dikenal sebagai manusia Karena kita punya ruhani yang baik Karena kita punya jiwa yang sehat Karena kita punya hati yang bersih Inilah yang sesungguhnya akan menjadi fokus dan konsentrasi Dari ibadah-ibadah dan tawaran-tawaran amal baik yang Allah SWT berikan kepada kita Bagaimana agar jiwa kita dan hati kita bersih Menghiasi kehidupan kita Mengiringi kehidupan dunia kita Dan kehidupan yang membahagiakan Ibarat orang tua yang mendidik anaknya dengan keras Mungkin suatu saat sang anak menangis Mungkin suatu saat sang anak marah Karena didikan dan pembinaan serta gemblengan orang tua Namun di waktu kemudian Pada masa-masa berikutnya Sang anak pasti akan merasakan Betapa bermanfaatnya didikan dan gemblengan orang tua yang keras kepadanya Betapa semua itu sesungguhnya adalah merupakan nimat yang besar Yang baru dapat dia rasakan di kemudian hari Begitulah sesungguhnya Apa yang Allah SWT kandaki dari kita Lapar dan dahaga Kantuk yang berat Malam-malam yang kita lalui dengan ibadah Itu sesungguhnya tak lebih merupakan Kehendak dan keinginan Allah SWT Agar kita menjadi manusia yang mulia Agar fisik kita benar-benar didukung oleh jiwa dan hati yang sehat Agar potensi yang kita miliki Berbagai kelebihan yang kita miliki Benar-benar dirawat dan dilindungi oleh jiwa dan hati yang sehat Bisa dibayangkan para pemirsa yang muliakan Allah SWT Wajah yang tampan Wajah yang cantik Kekayaan yang berlimpah Kedudukan yang tinggi Namun tidak dilandasi oleh jiwa yang sehat Sudah kita lihat berbagai macam contoh bagaimana rusaknya Apabila jiwa seseorang tidak sehat Sementara kelebihan-kelebihan dunia dan fisik dia miliki Karena itu sekali lagi Sesuai dengan pesan Allah SWT Fabithadika falyafrohu Dengan semua itu Karunia dan rahmat Allah Handaklah kita bergembira Minimal ketika kita bergembira Menyambut kebaikan-kebaikan bulan Ramadan Insya Allah Akan mendorong kita untuk memaksimalkan Apa yang terkandung di dalamnya Dan mendorong kita untuk berharap dan berdoa kepada Allah Agar kita disampaikan dengan bulan Ramadan Kemudian agar kita dapat mengisi dan memaksimalkan Bulan tersebut dengan berbagai macam kebaikan Dan ibadah serta ketaatan Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita Merahmati kita Dan memberi hidayah dan taufiknya kepada kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh